Ada berbagai suasana hati di antara para pemimpin partai oposisi Rusia setelah pemilihan parlemen negara itu tahun 2021. Pemimpin partai komunis Rusia, Gennady Zyuganov, menilai pemungutan suara itu sebagai pemilihan salah dan meragukan sistem pemungutan suara elektronik parsial. Kandidat yang menentang Rusia bersatu di ibu kota telah unggul di lebih dari setengah dari 15 distrik pemilihan. Tetapi semuanya kalah setelah pemilihan elektronik ditambahkan. Zyuganov menambahkan pemilihan itu hanya akan memperdalam perpecahan sosial dalam masyarakat Rusia. Pemimpin komunis itu menyatakan bahwa partainya tidak mengakui hasil pemungutan suara online di ibu kota Rusia itu. Moskva sekarang 10% самых galti dan buruknya memiliki 18x ada oleh mereka. Ni dalam satu enak di rumah ini tidak akan memperdalam perjahtui. Dan di sana untuk memperangani jahat dan membentuk ke sini yang jahat di mana. Mereka mengatakan elektronik yang memperkone jahat di selanjutnya. Rekan partai Zhuganov, Valery Raskin, mendesak para pendukungnya untuk berkumpul di pusat kota Moskow untuk memprotes hasil tersebut. Komunis menerima hampir 19 persen suara, menjadikan mereka partai terbesar kedua di Rusia. Pemimpin partai rakyat baru yang berhaluan kanan tengah, Alexei Nesayev, berada dalam suasana hati yang jauh lebih ringan karena partainya yang relatif baru menerima 5,3 persen suara cukup untuk 13 kursi. Grigory Yavlinsky, pemimpin kiri tengah Yabloko yang gagal mendapatkan kursi di Duma mengatakan, Parlemen Rusia telah menjadi persatuan Rusia Bersatu dan partai komunis. Dia mengatakan bahwa Rusia harus bersiap untuk lebih banyak penangkapan, ancaman, dan penindasan. Dengan 99,9 persen suara dihitung, Komisi Pemilihan Pusat mengatakan Rusia Bersatu telah memenangkan hampir 50 persen suara. Skala kemenangan berarti Rusia Bersatu akan memiliki lebih dari 2 per 3 wakil di Majelis Rendah Parlemen. Ini akan memungkinkannya untuk terus mendorong Putin melalui undang-undang tanpa harus bergantung pada pihak lain. Dari Moskow, Rusia, kontributor Nusantara TV melaporkan.